Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang jawab salam saya nanti diberkai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Dewan Pembina MIYBPI 1945 Yang kami hormati Bapak-Bapak Pengurus MIYBP Yayasan Putra Puteri Islam 1945 Yang kami hormati Bapak Ketua Komite MIYBPI Yang kami hormati Bapak Camat Bapak Mulkan Sugeng Injang Yang kami hormati Bapak Bapak BPAI Pak Wajoh, Pak Ainur Yang kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Babat Yang dalam proses perjalanan Dewan Asatid MIYBPI dan TK Panitia Tak lupa Seluruh wali murid MI dan BA YBPI 1945 Serta anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai Dan sangat saya banggakan Alhamdulillah Pada kesempatan yang cerah ini Patutlah kita ucapkan sucur Kehadiran ilahi rohbi Sehingga kita dapat menghadiri acara Yang insya Allah penuh hikmat ini Salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Kinten-kinten mirengakan kulo Saya cuma lima menit saja Yang pertama Saya ucapkan Taqobbalallahu minna wa minkum Minnal a'izin wal fa'izin Mohon maaf lahir dan batin Alhamdulillah Kita masih dipertemukan di hari raya ini Kosong-kosong Kalau kemarin Satu kosong Dua kosong Tiga satu Sekarang Sawal lagi menjadi Kosong-kosong Tema pada Haflah kali ini adalah Barang siapa digendaki oleh Allah Tentang kebaikan Maka Allah akan menunjukkan Dia pada agama Ini tema kita Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Anak-anak ini Kelas 6 Haflah tahun ini Suatu Kebanggaan Dari Kami Guru-guru MIYPBI Adalah melihat Anak-anak kelas 6 Meraih Kesuksesan Meraih Penghargaan yang Sangat istimewa Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Perlu diketahui Anak-anak kelas 6 ini Insya Allah Hafal Dua Jus Betul nak? Betul? Tepuk tangannya mana? Nanti Di uji petik Dan juga Anak-anak ini Dapat nilai Tertinggi Ujian nasional UNBK Tepuk tangannya Bapak Camat Nilai tertinggi Bapak Camat Ada 10 anak Nilai sempurna Ujian nasional Berbasis komputer Lamongan karena Berbasis IT Sekarang ujian nasional Pakai komputer Ada 10 anak Yang nilai Matematik Nilainya adalah 100 Tepuk tangannya Dan juga Pelajaran IPA Pelajaran IPA Itu nilainya Juga 100 Ada 8 Anak Alhamdulillah Dari 67 Anak Ini Alhamdulillah Masuk Sekolah Yang Diinginkan Semuanya Setengah jam yang lalu Saya dikasih Informasi Anak Wali murid Yang berjuang Di gontor Hari ini Pengumuman Itu alhamdulillah Empat anak Ini Masuk Gontor Yang daftar Itu 3000 Sekian Yang diambil 1000 Sekian Ada Yang masuk Mohon maaf Saya ngerepek Ada Yang Pondok Dalwah Pasuruan Pondok Favorit Dan Langsung Masuk Akselerasi Satu Anak Sekarang Sudah Mondok Bisa ikut Haflah Disini Tepuk tangannya Ada Yang Di Al-Uswah Tuban Satu Anak Fatimah Bojonegoro Tiga Anak Al-Abror Malang Satu Anak Bas Tuban Empat Anak Khotijah Jombang Satu Anak Hanifida Jombang Dua Anak Atanwer Bojonegoro Dua Anak Dan Pondok Bejagong Tuban Satu Anak Tepuk tangannya Kelas 6 Itu Yang Mondok Beserta Sekolah Ada Di MTSN Satu Mbabat MTSN Satu Lamongan Sekarang Itu 22 Anak Ada Jalur Prestasi Dan SMP Satu Mbabat Sembilan Anak Alhamdulillah Terima kasih Anak-anakku Merupakan Suatu Kebanggaan Dari kami Seorang Guru Sampean Sudah Masuk Di Sekolah-sekolah Favorit Yang Sampean Inginkan Bapak Bapak Sekalian Khusus Untuk Wali Murid Kelas 6 Dan Anak-anakku Kelas 6 Yang saya Cintai Dan Saya Menganggakan Ini Pesan Saya Anak-anak Ada Makolah Yang Mengatakan Puncak Dari Ilmu Adalah Apa Nak Ada Yang Tahu Ada Yang Tahu Puncak Ilmu Adalah Akhlak Apa Nak Diingat-ingat Puncak Ilmu Adalah Akhlak Di Jepang Orang tua Di Jepang Itu Tidak Bingung Ketika Anaknya Tidak Pinter Fisika Matematika IPA Dikursuskan Satu Tahun Dua Tahun Selesai Tapi Mereka Akan Galau Mereka Akan Gundah Gulana Ketika Anak-anak Tidak Tidak Bisa Antri Tidak Bisa Tertip Tidak Bisa Sopan Santun Ke Semua Orang Ilmunya Tinggi Hafal Al-Quran Pinter Danemnya Tinggi Tapi Kalau Ahlaknya Tidak Baik Maka Jempol Ke Bawah Tolong Anak-anak Diperhatikan Ya ini Puncak Segala Ilmu Adalah Ah Lah Dokter Ilmunya Tinggi Semuanya Tinggi Tapi Bahkan Orang yang Hafal Al-Quran Tapi Ilmunya Tinggi Kan Agamanya Tinggi Tapi Ahlaknya Tidak Ada Itu Dia Akan Karena Rasulullah Diutus Di bumi Bukan Untuk Muntarkan Atau Tapi Untuk Menyempurnakan Ahlak Jadi Anak-anak Sekalian Tolong Dipertahankan Ahlaknya Kalau Dulu Dididik Di MIYPBI Solat Duhanya Kemarin Muda Ramadhan Diajari Solat Tahajud Dilanjutkan Di Sekolah-sekolah Setelahnya Untuk itu MIYPBI Tahun Depan Ada Program Pendampingan Karakter Bapak Ibu Sudah Dapat Edaran Dari Dewan Asatid Yang Di Belakang Tadi Sampun 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 Untuk Itu Bapak Ibu Program Tahun Depan Adalah Anak-anak Dididik Untuk Karakternya Yang Lebih Tajam Lebih Peka Terhadap Segalanya Terhadap Lingkungan Terhadap Sesama Teman Dan Di rumah Dan Alhamdulillah Program Karakter ini Sangat Didukung Oleh Yayasan Alhamdulillah Program Ini Dibiayai Oleh Yayasan Untuk MOU Dengan Mata Hati Care Center Namun Disitu Ada Beberapa Pembiayaan Yang Perlu Di Yang Kembali Ke Anak Kalau Di Edaran Itu Insya Allah Dana Kegiatan Tetap Bahkan Ada Penurunan Tapi Untuk Dana Yang Kembali Ke Anak Ada Dua Yaitu Satu Tes Kecerdasan Anak Tes Sembilan Kecerdasan Anak Besok Itu Akan Di Optimalkan Yang Tadi Jenengan Lihat Jadi Setiap Anak Adalah Juara Lemah Di Ini Ada Unggul Di Itu Setelah Melihat Tes Kecerdasan Kecerdasan Akan Mengoptimalkan Anak Potensi Yang Dapat Dioptimalkan Oleh Anak Akan Kita Optimalkan Mohon Dukungannya Yang kedua Adalah PCC Ada Rinciannya PCC Sekian Program Positif Karakter Program Itu Adalah Sebagai Program Pengganti Out Bon Program Pengganti Out Bon Jadi Semester Satu Dua Itu Tidak Ada Out Bon Yang Seneng Seneng Di Mungkin Di Tempat-tempat Out Bon Kemarin Di Jati Di mana Kemarin Jati Wangi Jati Wangi Dan Di Mojokerto Itu Mana Saya Sampai Lupa Itu Sekarang Ditiadakan Dikanti PCC Atau Positif Karakter Program Positif Karakter Itu Anak-anak Akan Dididik Selama Tiga Hari Selama Tiga Hari Anak-anak Akan Nginep Di Rumah Warga Dan Akan Dididik Semua Terkait Dengan Ahlak Dan Karakter Soalnya Saya Debat Sebelum Saya Sampaikan Di Besok Di Program Sosialisi Program Saya Sudah Dapat Selentingan Wah Bayarin Mudak Mane Makanya Sebelum Saya Ditutuk Saya Jelaskan Di Awal Maka Dari Itu Kinten Kinten Dukung Dukung Alhamdulillah Kalau Ada Pertanyaan Monggo Ditanyakan Di Belakang Nanti Ketika Kita Insyaallah Tanggal 17 Akan Disampaikan Semuanya Akan Dihadiri oleh Kak Acun Untuk Penyampaian Program Karakter Ini Semoga Allah Selalu Memberkati Kita Mohon Doanya Semoga Dewan Guru Dihadiri oleh Dihadiri oleh